Satu, dua, tiga Beuh, langsung dong Bim Salam Bim Langsung, gue gak modif Gak modif apa-apa gue ini Halo semua, balik lagi di Shanin Channel Terima kasih sudah melihat video ini, jangan selamat menonton Iya woi, sebelum kalian mulai Untuk menonton videonya, jangan lupa untuk Nge-like dulu guys, videonya Oke, sekarang kita mulai videonya, jadi di video ini Gue dapet informasi Dari Mbak Shanin, Mbak Shanin dapet informasi Dari berita, katanya Ada mobil offroad, tapi Satu doang ya Mbak ya, dan mobil offroad Ini katanya luar biasa mahal harganya Langka juga, gitu ya Dan itu berada di penjara sana gitu Mbak Gue panas, saran tuh Mobil offroad yang dimaksud tuh apa gitu Nanti kita tes, satu Kita tes drag, kedua kita tes offroad Juga ya gak Mbak, terus ketiga Kita tes, apakah Emang kalau mobil offroad itu Yang mesinnya buas itu katanya Apakah bisa menarik Kendaraan berat, nanti kita coba cari Tempat proyek yang mempunyai kendaraan berat Dan coba gue tarik Pakai tali tambang Nah disini kita memakai Blim, ini Blim kan namanya Blim, ya bener Blim Pesawat Blim Nah kita coba Kita langsung terjun aja ke bandara sana Katanya, keliatan gak ya Mbak dari sini ya Mobil offroad tersebut Katanya disini coba gue rendahin dulu deh Gue rendahin dulu Blimnya Katanya sekitar sini Nah ini mobil offroadnya ini katanya fenomenal dan viral Katanya di GTA 5 gitu Katanya viral gitu Karena apa itu? Karena apa ya? Tapi gue yakin GTA 5 gak mungkin berani Nampilin gak mungkin berani Ngadain mobil langkah tersebut Dengan tipe yang sama Dengan yang lagi viral Apa maksudnya? Maksudnya itu intinya Kita semua cari aman Gitu ya Mbak ya? Kita semua Capek-capek Ngomong panjang lebar Intinya adalah Capek-capek Ngomong panjang lebar Sebenernya kita nyari aman guys Kita masih mau makan Masih pengen Masih pengen tidur nyenyak Masih pengen Nikmatin lah si Padang Dengan tidurnya Oh iya keliatan tuh Mbak tuh Kalian lihat gak siapa yang ngeliat Kalau kalian lihat Coba tulis komentar di bawah Kalian ngeliat yang di mana Kelunya itu di deket tiang dan tembok tuh Kelihatan gak? Gue dari sini sih kelihatan Langsung aja terjun Mbak Lu nyusul gue kan nanti Let's go Iya bener Mbak Katanya di penjara ada Mbak Keren banget tuh 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 Tahanan lagi pada Lagi pada itu tuh Lagi pada apa tuh namanya tuh? Senam Senam Lagi pada senam disitu Oh iya tuh mobilnya coy Oke kita muter dulu disini Katanya ada Pak Polisi juga Oh iya ada Pak Polisi Keren banget coy Pak Polisi udah standby disitu Wah kenapa? Pak Polisi pengen ngapain kok standby disitu? Tapi gue gak berani ngomong lebih gitu ya Karena pengen hidup nyaman gitu ya Assalamualaikum Oke Nah ini penjaga-penjaganya nih Mbak Katanya nih Oh iya Jeep Mbak Tapi modelnya beda Dengan apa yang lagi viral sekarang ya Cuman ini Jeepnya lebih keren Mbak Daripada yang lagi viral sekarang tuh Mbak Coba kita lihat ya Ini lebih mahal dan lebih tangguh Mbak Oh karena dia double cabin juga dan 4 pintu juga tuh Rubicon ya Pak Rubicon yang gladiator ini Mbak nih Eh suruh nebak dong Oh iya suruh nebak dong Ini keluaran tahun berapa Tipe apa Dan menurut kalian ini lebih mahal gak Sama yang lagi viral itu gitu ya Tapi viral di GTA 5 guys gitu Intinya sebenernya gak mau Gak mau bahali lah sih Pengennya main aman aja Oh pada diliatin tuh semua Oh dia orangnya nih Ini Mbak Eh gue gak mau ngomong lebih lanjut ya Bajunya sama ya Bajunya sama lagi Oke Eh si Mbak Chanin mana Mbak? Ada gue Pak Masih melayang-layang Oh gitu yaudah Nah tuh gue tuh Iya Gue turun dulu Mbak ya Iya Nah turun lewat sini coy Ternyata apa-apa Mbak mikir Oke let's go Mbak lu dimana? Ada gue Ya ntar gue nyusul Gue nyusul ya Iya sip Oh pada ngeliatin Keren tuh mahal Kata dia Keren tuh mahal Oh Rubicon Bro biasanya kan Jeep ya Jeep itu rata-rata orang cuman 2 pintu Iya gak Mbak? 2 pintu lebih simple gitu Cuman ini udah 4 pintu Ditambah lagi disini Ada bugnya gitu loh Beuh cakep bener Wih si Mbak Versi The Eh keren banget ini mah Ayo guys komentar di bawah Mas Saya izin ambil ya mas ya Iya gak apa-apa Wong bukan duit saya Katanya Waduh Waduh Bukan duit saya katanya Terus kalau bukan duit dia Duit siapa? Duit gue Pak Duit lu ya Mbak Ya iya Yuk kita lanjut yuk Oke boleh 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 Oh pada baik Mbak Wuh keren banget Coba kita modif dulu Abis kita modif kita tes Kita tes apa ya? Kita tes offroad dulu lah Kita tes offroad Nih keluarnya lewat mana nih ya mas ya? Assalamualaikum Padrak aja Jangan Jangan Mbak Oke udah semua tuh Wuh lagi ada yang push up Wih lagi lomba lari Wuh keren banget Interiornya keren banget Mbak Wuh duduk di belakang Enak kayak Jeep ya Walau tidak senyaman Mercy Ya jelas mobil offroad ya Mbak ya Tapi untuk ukuran mobil offroad Jeep nih Termasuk Wow Termasuk mantep lah Mbak Buat nambang bagus ya Mbak Buat nambang Waduh terlalu OP Mbak Buat nambang Iya Nambang mah cukup high lux aja Kita cari kali high lux ya Iya boleh tuh Mbak Iya boleh kali ya Gimana guys menurut kalian guys Cari high lux gak ya Oh spon terusak Iya ini lewat mana ya Oh lewat sini coy Wih Iya kalau buat nambang Pakai high lux Mbak Lebih worth it Tapi kuat Coba Tuh Tuh kuat tuh dia Akhirnya bisa keluar Gue cari cari tombol keluarnya nih Sip Langsung kita modif Ke bengkel Wuh langsung kita tes offroad Nih nih Tes nanjak nih ya Nih banyak orang-orang yang bilang Wah nanjak disini kuat Nanjak disini kuat Coba nanjak di rock bottomnya Sponbob Nah ini contoh nih Anggap lah ini rock bottomnya Sponbob Nih 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 Tuh Belong dimodif aja Segitu mudahnya Mbak Dan sebenernya gue paling suka nih Gue pribadi guys Saat melihat jeep ini Gue langsung Wah keren sih ini yang versi gladiator Ternyata mobil langka yang kita temuin Karena kalau versi yang ini Ini enak banget Karena Semakin panjang nih mobil Semakin enak buat offroad Mbak Menurut gue pribadi loh Gitu loh Karena otomatis Daya cengkramnya tuh lebih besar gitu loh Gak gampang Contoh gak gampang nyangkut Nyangkut di lubang Lebih gampang evakuasinya Enak banget mobil offroad panjang gini nih guys Tuh No at least kalau mobilnya pendek Berarti harus dibikin tubular Biar enak gitu kan Kalau offroad gitu ya Ini tuh keren banget Ini kita dapet yang gladiator Dibawa ke mall gengsi juga ya Mbak ya Wuh turunan Boah dilibas semua segitu gampang ya Tanjakan mana lagi ya Yang curam-curam disini Sambil kita Ini aja ya Sambil kita pergi ke ini Sambil kita kemana Ke bengkel Ke bengkel mobil nih Ini gue udah didiem loh ya Stop and go loh by the way Nih Tuh enaknya tuh kalau tinggi tuh gitu tuh Tuh liat gak Jadi kalau dia panjang Bukan tinggi maksud gue Panjang itu tuh Bannya enak Bannya depan sama belakang Bisa langsung megang semuanya Kalau pendek pasti Agak berat Karena nyangkut gitu nih Gue diem nih guys Ntar guys Gue benerin dulu guys Aduh ada kereta gak nih Jangan sampe Kena kereta nih Nggak Oke gue diem ya Oke Satu Dua Tiga Beuh Langsung dong Bim salah Bim Langsung Gue gak modip Gak modip apa-apa gue ini Coba aja pak Sebelum modip dulu pak Sebelum modip dulu ya nih Nih lagi nih ya Tadi gue Tadi gue salah nih Tadi gue salah Karena Salah pilotnya Nih anggap lah nih Kita langsung jalan ya disini ya Bet Langsung Bet Luar biasa Langsung coy Tuh Merangkak Seperti spider Luar biasa Wah ini Ini Udah ini mah Dilibas semua mbak Buat offroad ya Nggak Udah lah buat offroad Belum dimodif aja Kemakan semua ini Nih Tanjakan yang ini Mau Nih tanjakan yang ini Ini lagi Ini mah pendek Bisa lah Tuh Enaknya tuh gitu Kalau mobilnya panjang guys Tanjakan kayak gini Enak Dilibas tuh Luar biasa Sekarang ntar kita Coba tarik mobil dulu ya Abis itu kita drag Drag ngelawan Mobil Warga-warga desa Bisa nggak menang ya nggak Oke Nah sip Kita modif dulu mobilnya nih mbak nih Langsung Bes Luar biasa Tuh Yang rusak mobil yang ini tuh Iya Ini nggak terlalu tuh Nggak ada lecet-lecetnya Iya Keren banget yuk Kita ke itu yuk Let's go Kita ke tempat modif mobil yuk Wah keren banget Jeep emang idaman Let's go Kita udah sampe nih Di tempat modif mobilnya ya Oke buka nggak nih Tempat modif mobil nih Hah Kok tutup What Kenapa tutup Yaudah kita coba tempat modif Yang di kota aja deh Tutup bro Kenapa ya tutup ya Oke Let's go Kita coba nih Wih ada Ada adiknya nih mbak nih Tuh Ada Tapi itu versi GTA 5 bro Oke let's go Kita coba Dibuka nggak Nice Ini buka Yang tadi tutup Kenapa tutup ya Nggak mau nerima jeep Jangan-jangan dia ya Apa mungkin dia maunya Duit halal doang ya Di GTA 5 ini ya Maksudnya gitu Kalau yang di bengkel ini Duit apa aja Mau haram halal Mau dia mbak Yang penting cuan ya mbak ya Yuk Kita upgrade semua mesinnya Ke level 4 Semua Nih Mending mana menurut lu mbak Pintunya dilepas Apa ada pintu Ada pintu Ada pintu ya Soalnya kita kan Jeepnya bukan buat offroad ya Buat ke mall Ya nggak mbak Nah tapi Walaupun buat ke mall Jeepnya Bisa dipake offroad juga Gitu Langsung aja Ini plat nomornya Harus gue ganti nggak ya Yang Apa ya Nggak usah lah ya Nggak usah deh Warna hitam Biar rapih Nah Warnanya apa nih Kalau warna yang lagi viral itu Warna ini bukan si mbak Warna hitam Bukan si mbak Yang lagi viral itu Ya kan Mirip-mirip yang lagi viral itu kan Waduh Jangan ya Jangan ya Udah warna kuning aja ya Jangan yang lagi viral itu ya Oh oran ya Iya sorry Oran ke kuning-kuning Oran jeruk lah ya Iya Let's go Kita ganti roofnya Nah mau dibuka apa nggak Tapi ntar kelempar nggak gue Nggak sih Nggak kelempar sih Mau gini aja nih Keren nih Keren ya Kayak tentara-tentara militeri gitu ya Suspensi Suspensi Jangan diceperin ya Masa Jeep kita cperin Nggak lucu dong ya Nanti mentok lagi Transmisi kita paling top Abis itu turbo Tentu dong kita kasih turbo Apa lagi ya Turbo udah ya tadi ya Oke Abis itu Oh ban 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 coba gue pengen lihat deh Yang buat offroad Ah jelek Bagusan yang bawaannya tuh Lebih keren ya Abis itu kita kasih anti peluru dong Udah Terus jendela diitamin nggak bisa Udah gini doang Oke modifannya gitu doang guys Sekarang kita coba Narik mobil dulu deh Narik mobil berat gitu ya Nah sebelum kita narik mobil berat Kita tarik dulu nih mobil ini Kuat nggak dia ya Ini mesinnya udah di upgrade nih Oke kita coba nih Oh iya Bu bisa segampang itu dong Kalian tonton deh Kalian tonton Misi Epic mencari Mobil Indonesia Nah gue pernah nemuin mobil Avanza mbak Disitu mbak Dan mobil Avanza itu Keberatan Terlalu berat saat Narik Alphard ya Nggak mbak Ingat nggak lu mbak Nah kalian tonton deh Nah ini semudah ini Narik tuh Keren sih Nggak berat Nih coba nih mobil yang lebih Ini SUV yang ini ya Lebih berat kayaknya nih ya SUV Nah coba kita tarik nih Segampang itu Di dalamnya kan sih NPCnya liat tuh pak Mau kabur Tuh Segampang itu Narik tuh Tuh Segampang itu Coba kita adu ya Adu sama Sama NPC deh Anggeplah nih Kita ngadu ya Nah sama bus deh Sama Sama bus deh Ah dihalangin coy Nah 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 Kita ambil Kita ambil momen Nah disini nih Kita adu sama bus ya Nah tuh Adu kuat yuk Sini Satu ada tiga Busnya curang Busnya karena udah jalan duluan Tuh nyatanya siapa Busnya yang kita tarik Oh iya Ampe keluar asap loh Ampe keluar Padahal Ini mesinnya belum gua tuning Ecu nya mbak Belum gua remap mbak Nih coba nih Truck nih Yang muatan Muatan banyak nih Dia lagi bawa muatan nggak Nih coba gua cek dulu guys Karena kalo lagi bawa muatan Yaudah ternyata lagi kosong muatannya Biasanya ugal nih Kita coba nih Ya salah mobil Mundur lagi Ini kuat banget loh By the way no Segampang itu Truck nih Ntar lama-lama Tuh Tuh liat Segampang itu Ntar lama-lama ngebut nih Tuh Luar biasa ini Belum gua modif ecunya Ntar gua majuan dikit Nah Tuh Segampang itu Trucknya juga sama-sama ngegas mereka Tuh Sama-sama ngotot-ngototan ngegas Segampang itu Nih Nih Tuh Oke kita dibawa ya sama dia Tuh Tapi saat gua Tarik lagi Bales Tuh Nih Gua bales lagi Bisa Luar biasa Rubicon ini Iya Gile Pantes Orang yang membawa ini tuh Ini loh gue Gitu loh Boa Oke sekarang kita tes top speed ya Sambil kalian kalo pengen denger suaranya nih guys Kalian dengerin aja Sambil kita langsung tes top speed Guys Can I get a ride? What's wrong with all you guys? Woo Too close Come on Stop one Udah kan kalian sudah denger kan Top speednya guys Nah sekarang Gua pake jurusnya si Franklin ini Yang dapat Membuat top speednya ini Semakin Terpampang jelas nih Kita liat nih Top speednya si Jeep ini nih Uh Ampe Ampe hampir 300 Luar biasa Ini tuningan bengkel ya Ini belum gue remap Ecunya by the way ya Belum gue remap guys Tuh Oh mentok 300 Oh terus Masih nambah terus Wah luar biasa Gue gak sabar lawan warga desa mbak Wah keren banget Terus 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 Naik Ini karena belokan by the way Soalnya Terus Wah ini ampe 400 Juga bisa sih Kalo arenanya makin panjang Wah keren banget nih Jeep Luar Stabil tuh Mau digini-ginin stabil coy Tuh Tuh hampir 400 Tadi tuh Wah ini gara-gara belokan Turun lagi Udah intinya hampir 400 Dan di Dan di Kecepatan segini pun Masih stabil coy Oke sekarang gue pengen langsung Coba Angkat Alat berat Yang dimana nanti Mobil-mobil tambang Kita akan coba angkat ya Apakah dia kuat Karena itu mobil Tambang itu bener-bener Kendaraan paling besar ya Kendaraan darat gitu Kendaraan roda 4 Darat yang paling besar Di situ gitu Kita coba ya Di GTA 5 gitu Uh Uh pas kotor Maco banget coy Wih Keren banget Oke oke Lio kita cari yuk Kita daerah tambang yuk Let's go Udah sampe Daerah tambang nih Uh keren banget Cocok loh dia Di daerah gini-gini nih Uh Ganteng-ganteng ya pak Ini pegawainya Udah pada punya Rubicon Belum nih Ya gak Punyalah ya Gajinya gede Gajinya gede ya Halal lagi ya mbak ya Uh langsung kuat Nanjak Apakah kita harus Ini pegawai-pegawai Ini harus pada punya Rubicon dulu Biar puas gitu Enggak ya Jangan ya mbak Salah-salah Salah tempat gue ngomongnya mbak ya Kayaknya Eh mbak tarik pak Langsung langsung Tarik pak Cimbal selain main Main aman banget Gila lah guys Pengen masih hidup tenang ya mbak ya pak Oke kita tarik Wah Kagak kuat mbak Gripnya kurang Oke kita Kita remap Eh cuh dulu ya Tandu Kok gue keluar Buat apa gitu Gue salah pencet Kuat gak Tetep gak kuat Walau udah di remap Coy Luar biasa Ini berat banget Berarti ya Nah ini Ya wajar lah Harganya aja Berkali-kali lipatnya Si Rubicon ini mbak Jadi gak ada harapan Kita bisa narik ini Mobil ya mbak Iya Gila ini mobil tambang Luar biasa Coba kita Kita dari belakang dah Nariknya dah Kita dari belakang nih Coba ya guys Kita tarik guys Gak kuat Oh iya Dia bawa batu-batu pasirnya juga ya Coba aja pak lu kurangin Gak bisa mbak Gak bisa ya Iya nah tuh Tadi sempet Gerak sedikit sih dia Tapi Tuh gerak sedikit doang Tapi gak mau Aduh udah sekuat tenaga kita ya Bang mungkin Dia tuh lagi di ini kali bang Lagi di rem tangan Gitu ya Mode parkir Iya juga mungkin ya Tapi intinya gak bisa guys Sekarang kita langsung Drag race aja kali ya Gimana menurut lu mbak Oke Langsung kita mulai Kita langsung Tarik ya Kita tarik ya Kita tarik Bawa batu tuh Bisa coy Bisa coy Dari belakang pak lu Hah Seperti tadi kebetulan emang lagi pengen maju aja Yaudah dari belakang Coba gue lawan ya Ini berat juga nih Truck kayak gini nih Nah let's go Wow kalah kita pertama Oke tapi selanjutnya kita bales Wow Luar biasa tuh Susah ya Tuh Iya mungkin karena lagi di tanah kali Kalau di asfal lebih gampang kali Gripnya dapet kali Tuh Tuh Tetep sama-sama berat kan Luar biasa Lebih susah ya pak Lebih susah ini Rata-rata kendaraan yang disini susah-susah guys Saking berat Karena kendaraan berat semua disini Oke langsung kita adu drag aja ya Langsung ya mbak ya Let's go Awas minggir Nah ini udah gue remap Ini kenceng banget ini jeepnya nih Kita tes kali ya Mumpung gue lagi di Jalan-jalan tol ya guys Nih Kalian lihat sendiri guys Top speednya nih Gue pake Ilmunya Franklin nih Tuh Segitu gampangnya Nyampe 300 Bahkan 400 pun gampang Tuh Ampe 500 Bisa sampe 1000 kali tuh 800 km per jam Luar biasa Seberapa kencengnya coy ini coy Dan lu gak langsung teguling dong pak Gak langsung teguling Tuh Nggak nyebutnya pinggiran jalan Iya tuh ampe pengkor gak Kebatas Iya tuh ampe pengkor mbak Tuh Oke let's go Kita ke lawan warga desa ya Yang mau beli kenceng-kenceng ya Bisa gak kita menang guys Nih guys Langsung kita nih Kita langsung udah ada di tempat balap Gue gak tau nih sekarang gue balapan sama siapa ya Yang penting kita coba aja Untuk tes pertama nih Kita tes pertama Oke Wah lawan mobil kayak begini mah Cuman tampang doang keren Padahal pelan gitu Mobil yang kenceng tuh Yang itu tuh Mobil tampang biasa Tapi mesinnya udah diswap gitu Udah diswap engine Luar biasa Tapi gak apa-apa lah Untuk start awal kita lawan ini mbak ya Let's go Satu Dua Tiga Wuuuh Seberapa kenceng Seberapa kenceng Gue pake ilmunya Franklin tentunya Biar gue dapet off speed disini Wuuuh Nyentuh 300-400 Dapet Sampe seribu dong Liat Sampe seribu mbak Liat guys Sampe seribu kan guys Ini sengaja gue ngeram disini sekarang Biar gak mental Sip 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 At least gak parah gitu Mentalnya Dah kita menang Wah luar biasa Cuman 5 detik Gila waktu kita Cuman 5 detik Udah menangin Udah menangin Sedangkan Lawan kita tadi 15 detik Kita cuma 5 detik Itu udah Udah gue kurangin speednya Sengaja Oke udah rame lagi nih Sekarang gue ngincer yang ini nih Mau gak dia ya Ngelawan gue ya Hah Gue lagi Gue ngelawan siapa dah Banyak yang mau nantang gue Tapi semoga Mobil-mobil ini ya Yang keren ya Nih 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 Gue ngincer ini juga nih Yang mesin-mesinnya Udah pada gede guys Woy Gue mau lawan lu woy Yaudah lah Kita aja lah Lawan kita siapa selanjutnya Wah kenceng banget Bisa sampe seribu Udah kayak pesawat aja mbak Wah ini mesinnya luar biasa Kita kasih liat gak ya Mesinnya ya Sambil nunggu Lawan kita ya Kita kasih liat nih guys Kalau kalian pengen liat nih Mesinnya nih Beuh Cakep nih Kalian liat guys Tuh Wih 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 Ini ada Ini ada Udah pernah overheat gak nih Karena jeep katanya Kalau udah overheat Ciri-cirinya pada Retak-retak nih Karetnya katanya nih Ini belum ya mbak ya Karet-karetnya Belum pada Kayak Iya belum pada getas Masih baru coy Oke nice Yuk kita tutup lagi yuk Sip Ganteng sekali Siapa lawan gua Ya Allah lawan ini Apakah dia bisa Lebih kenceng Kita coba ya Ini kan mobil Camper Camper ini Iya Mobil-mobil untuk Pantai Nikmatin Nikmatin hidup Iya buat nikmatin hidup Di pantai Sambil gitaran Tapi mesinnya diganti mbak Coba kenceng gak Gue jangan pake ilmunya Franklin Iya jangan pake ilmunya Franklin ya Tuh Tetep Kencengan gua mbak Iya ya Tuh bisa sampe 400 lebih Oh langsung 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 ngerem Sip Udah udah menang gua Cuman gua bedanya Kalo gak pake ilmunya Franklin Wee 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 Alkmar Wee Iri Gila Gue Iya Gue kalo Kalo Tidak memakai ilmunya Franklin Tadi 9 detik mbak Tapi tadi udah sempet Dapet 5 detik kan Gue pake ilmunya Franklin Nah dulu gue pengen lagi dong Gai Nah ini nih Awas 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 Iya gue ikut Gue ikut Gue ikut Gue ngincer dia nih Ini biasanya kenceng nih SUV SUV Ala-ala Fortuner gini Yang engine nya udah disuap Udah ya Langsung Gagas Taduh lu ntar Gue ngalangin ini gak Udah ya Langsung pake ilmunya Franklin Tuh 2 3 Oh iya kenceng Dia kenceng Dia kenceng mbak Lo liat mbak Ntar dia nyusul gua nih Enggak ya Kok enggak Enggak kenceng ya Mungkin sebenernya kenceng ya Karena Franklin udah terlanjur pake jurus ilmu ya Oh my god Oh my god Oke let's go guys Gue akan lawan ini nih Nih mobil yang Mesinnya udah disuap engine ya Kita test ya Kalau sampe gue menang berarti udah Kita nobatkan Emang jeep Rubicon radiator ini emang luar biasa Kencengnya ya Let's go Let's go Oke Sip Ini final moment ya 1 2 Gak Seberapa kenceng dia Oh iya kenceng Dia kenceng Dia kenceng Kita pake ilmunya Franklin Berarti gini loh Berarti gini mbak ya Ini gua Kita bener-bener sudah Menemukan mobil terkenceng disini mbak Untuk saat ini Untuk saat ini gitu loh Karena emang itu Itu mobil desa yang paling kenceng itu Kenceng dan kedua adalah stabil pak Iya stabil Luar biasa itu mobil orang desa Akhirnya Terjawab sudah Akhirnya Dengan jeep ini yang kita temuin Kita berhasil Kita berhasil apa namanya Ngalahin Mobil orang desa Warga desa yang mobilnya itu Gak ngotak Kencengnya gitu loh Mereka udah pada Punya teknisi sendiri Yang membuat mesin mereka itu Luar biasa kenceng-kenceng Yaudah Intinya sekarang kita udah Berhasil memenangkannya gitu Oke coy Lagi ada Lagi ada keributan disitu Karena ada perampokan bank disini tuh mbak Tuh Polisi lagi pada ini Ada perampokan bank disini Gak usah tuh Udah berhasil tuh Mana kopernya ya Salah ada koper disini Perampokan bank Yaudah lah guys Kita akhiri dulu sampai sini Yang penting penemuan kita Terhadap mobil angka Jeep Mobil offroad Itu sudah nemu ini Jeep paling langka Yang paling keren Yang paling kenceng Ternyata nih kenceng banget nih Jeep sampe kotor begini mbak Bahkan pak Kotor aja tetep ganteng Iya Kotor aja tetep ganteng gitu ya Gak perlu mandi aja Ganteng kan gitu kan Buat orang pemales kayaknya cocok Iya Oh ini kopernya mbak Ini kopernya tuh Kita dapet 5 ribu dolar Tuh di atas tuh Lumayan ini Maling-maling ini Oke guys Semoga sampai sini saja Kalau kalian punya info segala macam Komentar aja di bawah ya Semoga kalian semua ganteng Dan suksesnya Nonton sampai habis Goodbye Dadah I thought you'd always be mine